Kita tinggal keluar, maka posisi notifikasi akan menjadi dari atas, maka akan tampil seperti ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa lagi dengan saya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial pada teman-teman. Mungkin teman-teman merasa bosan dengan notifikasi yang posisi dari bawah, maka ingin membuat posisi notifikasi menjadi dari atas. Nah, saya akan memberikan tutorialnya agar notifikasi bisa dibuat dari atas. Nah, saya menggunakan Vivo Y91J. Simak terus videonya. Oke, saya lanjutkan untuk teman-teman yang ingin membuat posisi notifikasi dari atas. Saya menyarankan untuk teman-teman mempunyai aplikasi ini yaitu Onsad. Nah, teman-teman bisa download aplikasinya di Playstore dan saya akan memberikan caranya yaitu setelah kita mendownload aplikasinya, tinggal kita klik. Nah, disini kita mengaktifkan tombol yang ada di kanan ini. Nah, ini kan ini mati. Kita aktifkan. Kita tekan. Nah, akan tampil seperti ini. Kalau sudah tampil seperti ini, kita klik saja disini. Ketuk. Nah, maka kita aktifkan tombol yang ada di kanan ini. Kita klik. Dan kita tekan OK. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal keluar. Maka, posisi notifikasi akan menjadi dari atas. Maka, akan tampil seperti ini. Posisi notifikasi bisa dari atas. Nah, seperti ini. Nah, apabila teman-teman bosan dengan posisi notifikasi layar dari bawah, maka cara ini membantu teman-teman agar posisi notifikasi dari atas layar. Nah, seperti ini. Nah, apabila kita ke aplikasinya lagi, kita juga bisa mengatur warna. Kita bisa mengatur. Nah, seperti ini. Agar tampilannya berubah. Kalau sudah seperti ini, klik Apple. Nah, ini apabila ingin merubah tampilan warnanya. Tapi, kalau tidak, cukup kita putih saja, seperti ini. Kita klik, maka tetap seperti ini lagi. Nah, inilah teman-teman cara untuk membuat posisi notifikasi dari atas layar. Mudah-mudahan ini membantu. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video saya yang berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.